Halo sobat gicomania salam satu ini maaf bising banget ya ini karena pasar ayam ini deket ini ya deket pandai besi ada yang tahu pandai besi pandai besi itu yang buat ini ya pisau terus canggul itu pokoknya pandai besi itu namanya jadi agak bising nggak apa-apa ya ini saya di pasar ini ya pasar masih di pasar bekonang sukoherjo ini memang ini mau beli apa ini meri 20 ribu emang di sini nih rata-rata pecinta ayam ya percinta unggas ya di sini nih ayam atau bebek atau unggas ya dari kecil adalah ini meri terus yang dah besar-besar juga ada setengah besarlah ini ada juga ayam semua ini juga jual ayam ini mentok ya Jadi masih tradisional ya jualnya di pinggir-pinggir jalan Oh ya sebelumnya buat sobat gicomania yang belum subscribe di channel saya ya bisa subscribe dulu channel saya dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya ini ayam lagi ya ini ini pokoknya yang hobi ayam ya kayaknya anda harus datang ke belakang pasar utama pekonang sukoherjo ya setiap pasaran jawa ini transaksi lagi ini yang an-an ya ini emasnya ini jualannya khusus yang kecil-kecil ini ini wuhh banyak ini mau diborong nih kayaknya ya mantap banget nanti coba kita akan muter-muter lagi ya kita cari yang ini ya yang jualan burung ini area ayam kita lihat yang jualan burung di pinggir jalan ya nah ini yang jualan burung ya ini di pinggir jalan pakai sepeda motor ya kita lihat burungnya apa aja ya saya sebenarnya tertarik sama yang ini yang krodong putih ya dari tadi sebelum saya video bunyi terus ini nah ini kita bahas satu dulu ini terucuk ya terucuk disini 45.000 ohm biokan ini ada putar putih 70.000 semua bisa dinego ya biasanya emang harganya ini ya dipantok agak tinggi ini supaya ada tawar-menawar ya karena seperti biasa ya orang itu dikasih harga net harga pas pun tetep nawar ya jadi harganya mending dilebih nah ini lovebird tadi lovebird yang hitam itu juga materi loh isian kayak walang kecek loh tadi tak lihat bunyi itu dimana ternyata lovebird itu harganya 100.000 yang isian dan walang kecek itu ya walang apa ya kecek bener ya terus yang lovebird biasa harganya 65.000 nah saya yang tertarik sama yang krodong putih ini ya dari tadi bunyi dan bunyinya itu bunyi isian ya isian kenari nggak mau tau burungnya apa biar diturunin dulu ya sama yang punya oke karena emang yang jual ini baru pusing ya baru datang karena mungkin burungnya bagus-bagus ya ini udah dikromonin udah ditanya kanan kiri sama pembeli ya jadi dia keribetan ini biar diturunkan satu-satu dulu karena menurut saya ini burungnya juga lumayan bagus-bagus kelihatan ya burung bagus kalau nggak itu secara tampilan itu sebenarnya sudah kelihatan coba tuh cuman kandangnya ini aneh ya kandangnya ini kandang beranjangan ya jadi nggak sesuai sama burungnya burungnya dalamnya bukan beranjangan tapi sama-sama pemakan biji-bijian juga cuman bukan beranjangan juga oke kita lihat ya ini dia burungnya ya ini ada yang tahu nama burung ini ini burung manyar ya dari tadi bunyi terus sebenarnya nggak tahu ini mungkin karena dari anak-an ya jarang dibawa ke pasar ini ini begitu dibuka kerodongnya agak kobraan ya nggak mau bunyi tapi bagus ini dari tadi materinya itu full kenarinan ini ini dibanderol harganya 200 ribu plus sangkarnya ya cuman sangkarnya ini nggak matching ya ini ini sangkar beranjangan soalnya ada batunya dibawah nggak ada pangkringannya banyakan manyar itu emang kalau dari anak-an itu dikasih materi ini ya kenari ya karena suaranya itu ya hampir-hampir sekarakter lah tembakannya itu panjang ya seperti kenari untuk manyar ini karakternya bagi masyarakat apalagi perdesaan ya itu dianggap hama ya karena burung ini kan pemakan biji-bijian ya kalau di desa itu makannya ya ini padi terus jagung jadi burung ini rata-rata dianggap hama dan ditangkap ya ditangkap biasanya pakai jaring itu ya jadi sekali nangkep itu kenanya banyak banget ya karena kayak memperit itu ya kayak memperit itu kan dianggap hama ya padahal manyar sama emperit ya terutama emperit haji itu ya itu kalau dimasterin dengan baik itu bisa menirukan burung lain tergantung masterannya apa ya biasanya itu dimasterin kenari ya apalagi ini ini manyar ini suaranya semelit banget jadi kalau dimasukin materi kenari ya itu bagus banget suaranya jadi ada kombinasi suara dia aslinya sama kombinasi sama suara kenari ya ini masih tarian nego nego ya untuk silver ada yang mudeng kutut paham kutut saya tuh nggak paham ya kutut yang bagus yang seperti apa yang warna apa ini silver ya kutut silver nah ini dari penjualnya itu mintanya 200 ribu sama bapaknya ditawar 150 ribu ini masih nego nego ya ambil kita lihat yang lainnya kalau ini yang bahan ya ini 25 ribu om yuat terus ini ada yang nah ini loh ini 140 ribu nggak tahu bisa mahal mungkin sudah bunyi ya ini area lebih masuk lagi ya ada pasar burungnya juga ada pasar ini ya ayamnya juga yang penasaran kita bahas di video berikutnya ya oh iya ini yang penasaran sama suara burung manyar ya mungkin belum pernah punya burung manyar penasaran suaranya itu seperti apa sih nah ini saya sertakan contoh suara burung manyar ya di akhir video ini oke sekalian saya pamit bye bye salam satu hobi saksikan contoh suara dari burung manyar ini cek idot simak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati